Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gua Ada sebuah artikel yang menarik di The Athletic Dan juga kalau tidak salah di request ya Oleh salah satu Sobat Football United Di kolom komentar Yaitu ada sebuah artikel Gua sambil ngeklik-ngeklik buka juga ini ya Yang ditulis oleh Jacob Whitehead Ini terkait dengan The League Ke Manchester United Jadi ada beberapa insight ya Terkait dengan Ada pesan dari Eric Tenha Profile yang disebutkan perfect Dan juga hal-hal lainnya Oke Langsung gua akan artikelnya Metes The League ini dilihat Sebagai atau pernah dilihat Sebagai salah satu Talenta terbaik untuk posisi Centerback di Eropa Sekitar hampir 10 tahun yang lalu Dan bisa saja Datang sebagai pemain Manchester United Yang pada saat itu Ya sempat meminati ya Dan akhirnya saat ini mendatangkan Dari Bayern München dengan harga 45 juta euro Plus 5 juta euro potensial erons Deli yang ketika didatangkan ke Old Trafford ini berulang tahun ke-25 Berarti dia masih 25 tahun ya Ini masih usia yang sebenarnya belum puncak lah Katakanlah demikian baru menuju puncak ya Ini telah melihat hal ini akan terjadi Dan sebagai Pada saat itu ketika dia masih kecil Dia melihat secara spesial ya Di squad Sir Alex Ferguson Terutama di centerback Partnership antara Rio Ferdinand dan juga Nemanja Vidic Dan dia juga memiliki Idola lainnya Yaitu adalah Yapstam Yang meninggalkan Manchester United di musim panas 2001 Sebelum Ya pada saat itu memang Apa namanya Disebutkan di artikel ini Deli cukup usianya Untuk menyaksikan pada saat itu Tapi sekali lagi Di musim panas ini ya Akhirnya dia bisa datang ke Old Trafford Dan Klub dari Matthijs Deliq sebelumnya Bayern München ini berjuang musim lalu Dengan Dia menderita Cidera lutut Tapi Dia juga merasa Kalau dia ini memiliki Kredit ya Ataupun juga Kontribusi Ke tim Dari Jerman tersebut Di musim pertamanya Bersama dengan Bayern München Di musim 2022-2023 Ini merupakan musim yang sukses Dengan Deliq ini Dipilih sebagai Pemain terbaik Bayern München Untuk bulan Maret dan juga April Dimana pada saat itu Ya Mereka mampu Memenangkan Bundesliga Deliq Di Ya Di musim Apa namanya Musim lalu Harus Berjuang Untuk mendapatkan tempat Di lini belakang Dengan persaingan Menghadapi Kim Minjae Serta Dayo Upamekano Serta Setelah bulan Januari ini Ada Eric Dyer Yang datang Tapi walaupun situasi Seperti itu Dia tetap Bisa Mendapatkan Start ya 16 Dari 22 Pertandingan Bundesliga Yang ketika itu Dia fit Dan dengan Head coach Thomas Tuchel Yang meninggalkan Bayern München Di musim panas Ada ekspektasi Sebenarnya Kalau Deliq ini Tetap Akan Mendapatkan Tempat Di musim 2024 2025 Di bawah Vincent Company Ada sebuah Petisi Yang Menanyakan Sebenarnya Atau meminta Deliq ini Tetap Berada di Bayern München Dan ditanda tangani Oleh Lebih dari 70 ribu Fans Dari Bayern München Jadi ini memang Menegaskan Bahwa Deliq ini Sebenarnya Pemain favorit Menurut gue Dari fans Bayern München Oke Langsung saja gue Lompat Ke Paragraf Selanjutnya Deliq ini Sempat menemui Vincent Company Untuk Menanyakan Apakah dia ini Akan dijual Dan menurut Kubu dari Deliq Para Sang pemain ini Diberitahu oleh Company Kalau dia ini Tidak bertanggung jawab Untuk keputusan tersebut Dan Sebenarnya Vincent Company Ini melihat Matthijs Deliq Ini sebagai Defender Ataupun pemain Belakang nomor 1 Jadi Jelas ada tempat Sebenarnya Di Bayern München Untuk Matthijs Deliq Euro ini Sebenarnya Periode yang Keras Yang sulit Bagi Deliq Walaupun Diharapkan Dia ini Kembali Ke kebugaran Yang puncak Tapi setelah Cidera lutut Yang disebutkan Sebelumnya Dia ini Tidak Mendapatkan Menit bermain Di turnamen Walaupun Tim Nasional Belanda Ini Melaju Sampai Semifinal Dengan Stefan De Vrij Ini Dipasangkan Dengan Virgil Van Dyke Ya ternyata Menurut artikel ini Karena situasi fisik Yang Tidak Prima Oleh karena itulah Dia tidak Dimainkan Di Euro Dia juga Sekaligus Menjawab Beberapa Pertanyaannya Dari fans Kalau dia memang Jago Kenapa Dia tidak Dimainkan Tapi gue sendiri Melihat Matthijs Delich Secara langsung Di pertandingan Uji Coba Ketika menghadapi Kanada Dimana Matthijs Delich Diberikan kesempatan Bermain oleh Ronald Koeman Dan dia juga Bermain cukup bagus Di pertandingan tersebut Oke Langsung dari Artikel Lainnya Dimana Delich Ini Juga Menyebutkan Bahwa Dia ini Sangat Memiliki Kepercayaan Yang Tinggi Terkait Dengan Eric Tenha Disebutkan Bahwa Eric Tenha Merupakan Pelatih Yang Paling Penting Di Perkembangan Saya Ketika Saya Masih Berusia 18 Tahun Dia Melihat Saya Sebagai Seseorang Yang Bisa Memimpin Sebuah Tim Dan Bisa Memimpin Dengan Contoh Dan Bisa Menjadi Kapten Yang Bagus Dengan Usia Yang Cukup Muda Menjadi Kapten Dari Ajax Dan Diberikannya Ini Jabatan Kapten Di Bulan Maret 2018 Ketika Dia Masih Berusia 18 Tahun Wow 18 Tahun Sudah Menjadi Kapten Dan 6 Bulan 18 Tahun Dan 6 Bulan Dan Tenha Ini Membuat Delih Menjadi Kapten Termuda Ajax Sepanjang Masa Dan Pada Saat Itu Dia Memimpin Ajax Ini Nyaris Ke Final Champions League Setelah Akhirnya Disingkirkan oleh Tottenham Hotspur Hanya 30 detik Sebelum Pertandingan Ini Berakhir Pada Saat Itu Memang Ada Goal Yang Sangat Menyakitkan Di Amsterdam Setelahnya Juventus Mentransfer Matthij Delih Dengan 75 Juta Euro Sebelum Bergabung Di Bayern Muncern Di Bulan Juli 2022 Delih Dan Tenha Dan Ketika Meninggalkan Amsterdam Untuk Manchester United Setelah Musim 2021 2022 Ini Terus Berada Dalam Kontak Satu Dan Yang Lainnya Mereka Ini Secara Regular Texting Satu Sama Yang Mengirim Pesan Satu Dan Yang Lainnya Dan Ketika Manchester United Ini Melihat Ada Situasi Di Bayern Muncern Mereka Bergerak Secara Cepat Oke Jadi Memang Ada Insight Informasi Dari Eric Tenha Yang Memang Secara Reguler Melakukan Komunikasi Dengan Matthijs Delih Centerback Ini Merupakan Prioritas Dari Klub Di Musim Panas Ini Dengan Pemenang Piala Dunia 2018 Rafael Faran Meninggalkan Klub Di Akhir Musim Lalu Karena Kontraknya Selesai Di Samping Juga Ada Krisis Cidra Yang Mempengaruhi Kedalaman Squad Sebelumnya Dikabarkan Memang Manchester United Ini Akan Mengejar Pemain Dari Everton Jarad Brand Yang Sebenarnya Tipikalnya Adalah Bermain Di Sisi Kiri Tapi Juga Versatile Untuk Bermain Di Sisi Yang Lainnya Pada Saat Itu Memang Diketahui Bahwa Dari Eksekutif Di Klub Bahwa Mereka Ini Akan Merekrut Dua Pemain Ketika Memang Ada Peluang Itu Ada Terjadi Artinya Oleh The Athletic Sebelumnya Manchester United Ini Juga Melihat Bagaimana Ada Potensi Ciderah Dengan Leni Euro Tapi Tetap Melakukan Pendekatan Walaupun Ada Persaingan Juga Yang Sangat Ketat Dari Real Madrid Yang Akhirnya Bisa Mendatangkan Dari Klub Dari Leni Euro Dan Disebutkan Mereka Juga Happy Dengan Situasi Harry Maguire Yang Bisa Bermain Secara Dominant Di area Pertahanan Bersama Dengan Lissandro Martinez Dan Metes Delich Ini Dilihat Sebagai Pemain Yang Memiliki Upgrade Dari Seorang Harry Maguire Walaupun Secara Awal Eric Tenah Menginginkan Mendatangkan Delich Tapi Ketersediaannya Ini Juga Sangat Mengejutkan Karena Ini bukan Pemain Yang Selalu Atau Diperkirakan Sebenarnya Tersedia Di Market Pemain Dan Ini Memang Sesuatu Yang Mengejutkan Juga Bagi Gue Secara Ringan Amatiran Karena Memang Tadinya Tidak Pernah Dikabarkan Sama Sekali Dari Awal Ini Yang Disebutkan Lebih Jarad Brain Wight Tapi Dinamika Terus Berjalan Tau Berubah Menjadi Matthijs Delich Tentu Saja Ada Kepercayaan Yang terbangun Dengan Eric Tenhach Melakukan Pencarian Juga Dan Tenhach Ini Disebutkan Memiliki Hubungan Yang Bagus Dengan Sporting Director Yang Baru Dan Ashworth Di Beberapa Pekan Terakhir Tapi Akhirnya Delich Ini Tidak Ini Penting Ini Apa Namanya Tidak Terdorong Oleh Eric Tenhach Tapi Keputusan Untuk Mendatangkan Delich Ini Merupakan Keputusan Dari Semuanya Dan Ini Dilihat Dari Sisi Performa Dan Juga Dari Sisi Finansial Ini Penting Sekali Menurut Gue Karena Banyak Sekali Yang Mengatakan Belanda Belanda Lagi Anak Asuhan Mantan Anak Asuhannya Lagi Tapi Di Artikel Ini Jelas Disebutkan Bahwa Pengejaran Matthijs Tapi Oleh Gabungan Banyak Pihak Di Manchester United Karena Ada Banyak Poin Juga Yang Dilihat Dari Matthijs Delich Performa Dan Juga Dari Sisi Finansial Bayern Ini Menurunkan Harga Terkait Dengan Delich Sebelumnya Ini 55 Juta Euro Dan Juga Manchester United Akhirnya Melakukan Membuka Negosiasi Terkait Dengan Koleganya Noser Mazrawi Dan Menyepakati Kesepakatan Mazrawi Ini Bukan Sebenarnya Tergantung Dari Delich Walaupun Pemain Ini Memiliki Agen Yang Sama Mewakili Tapi Manchester United Berpikir Atau Merasa Mereka Ini Merupakan Dua Kualitas Yang Harganya Ini Bisa Dijadikan Satu Artinya Bisa Dijadikan Satu Paket Oke Walaupun Medatangkan Delich Tapi Situasi Di Bayern Munchen Pada saat itu Juga Menarik Bagaimana Perwakilan Dari Delich Ini Sempat Dihubungi Oleh PSG Dan juga Barcelona Tapi Keduanya Tahu Bahwa Manchester United Ini berada Di posisi Terdepan Keinginan Delich Untuk Bereuni Dengan Eric Tenhach Dan juga Keinginannya Untuk tampil Di Liga Inggris Ini merupakan Faktor Yang mendorong Akhirnya Delich Lebih memilih Manchester United Wow Ini kabar Yang menarik Juga Bagaimana PSG Serta Barcelona Ini juga Sempat Melakukan Pembicaraan Ataupun Ada kontak Di sana Tapi Manchester United Sudah jauh Lebih unggul Posisinya Pada saat itu Oke Ekspektasinya Kalau seandaikan Semua Squad Dari Eric Tenhach Ini berada Pada kebugaran Yang tinggi Lisandro Martinez Ini akan Bermain Di center back Sebelah kiri Dengan Delich Di sebelah kanan Khususnya Setelah Euro Nanti bisa Kembali Dan beradaptasi Di Premier League Eric Tenhach Membeli Delich Langsung Memasukkannya Ke pertandingan Pembuka Menghadapi Fulham Dan tampil Di menit Ke 81 Sebagai pemain Pengganti Walaupun Dia tidak Bermain Sama sekali Atau Dia Tidak bermain Sama sekali Bersama dengan Bayern München Di preseason Jadi Memang Nampaknya Masih ada hal Yang harus Dikejar Terkait dengan Matthijs Delich Ini Dan sangat Make sense Dimana Dia tidak ikut Preseason Dia tidak Bukan tidak ikut Tapi tidak Secara Tidak secara Ideal Katakanlah Demikian Situasi Preseason Dari Matthijs Delich Sehingga Tampil Di Manchester Tampaknya Ada Proses Yang harus Dilalui Situasi Fisik Ini Dikabarkan Sebenarnya Tidak pernah Atau nyaris Tidak ada Masalah Bagi Pemain ini Yang melakukan Debut Di Ajax Satu Bulan Setelah Usia 17 Tahun Ruben Youngkin Ini Mantan Head of Talent Development Dari Ajax Academy Mengatakan Kalau Secara fisik Dia ini Sudah Dewasa Kadang-kadang Ada Halangan Tapi Karena People Atau orang-orang Ini Berusaha untuk Bersaing dengan Anda Dan Anda Tidak memiliki Technical Skill Tapi Dia secara fisik Ini sangat Bagus Dan dia Memiliki Skills Dan ini Sangat mudah Untuk bisa Menggerakkan Dia Jadi Memang Ada hal Yang positif Yang dinilai Oleh Apa Namanya Head of Talent Development Dari Ajax Serkaes Dengan Matthijs Deligh Sebentar Oke Di Tahun 2015 Disebutkan Bahwa Manager Dari Manchester City Di Matthijs Deligh Tapi Akhirnya Tidak Melakukan Pendekatan Dimana Agen Pada saat Itu Mino Rayola Memiliki Hubungan Yang tidak Bagus Dengan Guardiola Dan Akhirnya Ini Yang Ngeblok Kemungkinan Tersebut Terjadi Sebelum Akhirnya Juventus Mengamankan Matthijs Deligh Dengan Angka 75 Juta Euro Oh Berarti Ada PSG Ada Barcelona Untuk musim Ini Dan Ketika Dia masih Usia muda Bahkan Manchester City Pep Guardiola Juga Menginginkan Matthijs Deligh Oke Ya Disebutkan Saat ini Dia sudah Pindah Dengan Pasangannya Istrinya Di Manchester Lalu Juga Bagaimana Mazerowi Ini Mendapatkan Bantuan Dari Komunitas Pemimpin Komunitas Muslim Untuk Menunjukkan Mazerowi Ini Masjid Lokal Artinya Ada Bantuan Dari Beberapa Pihak Bagaimana Matthijs Deligh Dan Mazerowi Ini Bisa Secara Cepat Beradaptasi Dengan Lingkungan Sekitar Eric Ten Hag Mengatakan Bahwa Dia memiliki Potensi Yang Fantastis Matthijs Ini Memiliki Hampir 375 Pertandingan Bersama Dengan Ajax Juventus Dan Bayern München Ini Sangat Luar Biasa Dan Saat Ini Dia Beralih Ke Tahun-tahun Terbaiknya Dia Memiliki Skill Yang Luar Biasa Sebagai Seorang Pemain Sepak Bola Tapi Juga Karakternya Dan Juga Personalitinya Saya Sangat Senang Memiliki Dia Disini Oke Ya Menurut Gue Kalimat Terakhir Dari Eric Ten Hag Ini Yang Penting Bagaimana Sang Pemain Yang Didatangkan Memiliki Karakter Dan Juga Personaliti Ini Penting Karena Manchester United Selama 10-11 Tahun Belakangan Ini Sering Sekali Mendatangkan Pemain Dengan Teknik Tinggi Dianggap Wah Pemain Yang Luar Biasa Tapi Ternyata Tidak Memiliki Karakter Yang Cukup Besar Menurut Gue Untuk Bermain Di Manchester Tidak Semuanya Tapi Banyak Pemain Yang Seperti Itu Dan Gue Mengikuti Metais Deli Ya Karena Dia Juga Pernah Di Ayax Sangat Mengagetkan Pada Saat Itu Gue Mengetahui Pada Saat Dia Bermain Di Ayax Bahwa Dia Menjadi Kapten Di Ayax Dengan Usia Yang Sangat Muda Padahal Pada Saat Itu Di Ayax Ada Banyak Pemain Yang Lebih Senior Tapi Dia Mampu Memimpin Artinya Dia Secara Secara Personality Secara Ya Karakter Juga Ini Sangat Luar Biasa Dan Semoga Ini Bisa Menjadi Atribut Yang Bisa Menaikkan Manchester United Secara Keseluruhan Terkait Dengan Situasi Fisik Ini Yang Dikhawatirkan Ada Banyak Kehati-hatian Menurut Gue Terkait Dengan Matias Delih Seperti Di Tim Nasional Belanda Lalu Bayan Munchen Seperti Itu Tapi Semoga Manchester United Bisa Belajar Dari Musim Lalu Artinya Ke Apa ya Ke arah Resiko Itu Bisa Lebih Diperkecil Terkait Dengan Situasi Fisik Ataupun Kemungkinan Cidrak Dari Apa Namanya Dari Matias Delih Karena Kalau Dia ini fit Dia Memerupakan Talenta Yang Luar Biasa Saat Ini Dia masih Dalam Proses Menurut Gue Untuk Bisa Ke Situasi Kebugaran Yang Siap Untuk Diturunkan Tapi Secara Teknis Menurut Gue Tidak Ada Keraguan Bagaimana Dia Di usia Muda Sebelum Ke Juventus Berminat Manchester City Berminat Setelah Itu Dia Pindah Ke Bayern Munchen Dan Sebelum Dia Ke Manchester United Peje Barcelona Juga Melakukan Pendekatan Artinya Apa Klub-klub Besar Pun Juga Melihat Ini Pemain Bukan Sembarangan Dan Menurut Gue Semoga Dia ini Bisa Dikelola Dengan Baik Itu Secara Karakter Secara Teknis Dan Secara Fisik Ini Penting Ini Merupakan Satu paket Menurut Gue Tidak Bisa Misalnya Oke Ketika Datang Dengan Apa Yang Direih Di Klub Sebelumnya Dan Ini Bukan Hanya Metais Delis Tapi Juga Pemain Pemain Lalu Dianggap Oke Dia Akan Selalu Langsung Nyetel Di Manchester United Berapa Banyak Pemain Pemain Yang Level Ataupun Profil Yang Bagus Datang Ke Manchester United 10-11 Musim Belakangan Lalu Tidak Bisa Berkembang Atau Memberikan Kontribusi Dengan Maksimal Kenapa Seperti Itu Karena Menurut Gue Tidak Dikelola Dengan Bagus Artinya Ada Rencana Yang Jelas Ada Perhatian Yang Jelas Ada Support Yang Jelas Itu Penting Dan Dengan Manajemen Yang Baru Ini Bukannya Soal Pelatih Saja Ataupun Manager Saya Tapi Juga Manajemen Yang Baru Ini Gue Optimis Karena Dari Nama Nama Saja Yang Mengelola Saat Ini Lebih Mentereng Lebih Memiliki Kapasitas Di Sepak Bola Sehingga Semoga Bermain Seperti Matthijs Dele Dan Juga Tadi Nostair Moser Serta Lenny Euro Ini Bisa Disupport Supaya Bisa Bermain Di Kapasitas Tertinggi Di Manchester United Kurang Lebih Demikian Terkait Dengan Membahas Artikel Dari The Athletic Ini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Shulat Dan Juga Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you